Alhamdulillah Alhamdulillah Seperti saat menyambut Eril ke dunia Ridwan kami melepas sang putra tercinta Dengan lantunan azan kepada sang pencipta Wahai Sungai Ari Sebagai sesama mahluk Allah SWT Aku titipkan jasad anak kami kepadamu Ujar kami, Il Ditutup dengan sholat goib di tepi Sungai Ari Sebagai bekal doa untuk melepas putra sulungnya Segala upaya telah dikerahkan Untuk mencari Eril di setiap jengkal sungai Sampai akhirnya Atalia, Ridwan Kamil dan adik Eril Zara pamit Ikhlas melepas Eril wafat Sambil tetap menyerahkan pencarian jasad Kepada tim Sar Suis Sampai batas waktu yang tidak ditentukan Tiba di tanah air Atalia dan Emil Langsung menuju rumah dinas gubernur Jawa Barat Di gedung pakuan kota Bandung Bersimpuh kepada kedua ibunda Meminta restu Agar tegal menghadapi suratan takbir yang maha kuasa Menerima kenyataan hilangnya belahan jiwa Butuh masa tak terhingga Sementara waktu Keluarga Eril memohon ruang privasi Untuk coba menata hati Seraya memohon kekuatan kepada sang pemilik kehidupan Sambil terus menghidupkan kenangan Eril Dalam memori penuh kasih Tim Liputan Kompas TV Suasana doa bersama atas wafatnya Putra Ridwan Kamil Eril Akan disampaikan Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat Nugroho Iman Selamat petang Nugroho Apa warga yang datang bisa masuk semua ke gedung pakuan Untuk ikut doa bersama? Ya selamat sore Ibrahim dan juga saudara Saya masih berada di gedung pakuan Rumah dinas Gubernur Jawa Barat Memang antusiasme warga Yang ingin bertaziah Ingin menyampaikan simpati Yang ingin ikut mendoakan Eril kan mumtas putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Masih cukup tinggi Di sesi kedua Yang sekiranya dimulai 15 menit Yang lalu Tadi di belakang saya Begitu banyak antrian warga Yang ingin masuk ke dalam Untuk memberikan simpati langsung Kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dan istrinya Atalia Pararat Ada bahwa sejumlah tokoh masyarakat Yang juga hadir Memberikan takziah Atau menyampaikan ungkapan duka citanya Seperti salah satunya adalah Bapak Umu Muhtar Yang merupakan komisaris Persib Klub Sepak Bola Persib Lalu ada juga Cepopong atau Popong Oce Junjunan Yang juga merupakan sesepuh Dari Jawa Barat Lalu ada Gubernur Jambi Yang sempat hadir juga Melayat dan sekaligus memberikan doa Kepada Ridwan Kamil sekeluarga Dan sepertinya masih akan terus Antrian simpati dari warga Yang berada di sekitar kota Bandung Untuk bisa Bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Beserta istri Begitu Ibrahim Nugroho Anda sempat bertemu langsung Dengan Ridwan Kamil Dan istri Ibu Atalia Bisa Anda gambarkan kepada kami Nugroho bagaimana Ketegaran mereka Ya Ibrahim Saya sempat langsung bertemu Kedalam dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dan istrinya Atalia Prarat Ketika masuk ke dalam Semua tamu Diwajibkan mengisi Buku tamu Dan Disediakan juga secari kertas kecil Jika akan Jika ingin menuliskan Kata kenangan Menuliskan doa Yang kemudian ditempel Di pintu Di dinding ruang tamu Ruang penerimaan tamu Setelah itu Kita ke dalam Tidak boleh mengabadikan Apapun di dalam Tidak bisa Mengambil video Atau foto Di dalam Saya bertemu langsung Dengan Ridwan Kamil Menyampaikan ungkapan Duka cita Simpati Ada energi yang Hanya bisa Dirasakan Tapi sulit Dikatakan Karena saya melihat Ridwan Kamil Dan istrinya Atalia Itu merasakan Keletihan yang Luar biasa Karena kemarin Baru tiba Tetapi harus juga Menerima Ucapan Mereka tidak bisa Menolak Ketika banyak Orang Banyak Keluarga Banyak pejabat Yang ingin Menyampaikan Simpati Tapi saya melihat Ketegaran yang Luar biasa Dari Ridwan Kamil Dan Atalia Sebagai pasangan Suami istri Dan ada hal yang Menarik Saya perhatikan Mereka berdua Sama-sama Memakai Pakaian hitam Dan Ada Dari mulut Ridwan Kamil Atau Atalia Lamat-lamat Terselip Ungkapan Zikir Yang Kita hanya bisa melihat Tapi saya merasakan itu Bahwa Zikir sepertinya Tidak putus Dari Mulut Atalia Prarat Dan Ridwan Kamil Selaku ayah Anda Dari Emeril Kan Mumtas Atau Eril Begitu Ibrahim Kira-kira Suasananya Yang bisa saya gambarkan Demikian Baik Terima kasih Negeri Hoiman Untuk laporan Anda Langsung dari Gedung Pakuan Di Bandung Jawa Barat